Seorang wanita pendek berpakaian bangsawan muncul entah dari mana di tepi sungai terkubur dan berjalan perlahan. Dengan pesatnya peningkatan kultifasinya, Dewi Sungai Terkubur menjadi lebih mahir dalam mengendalikan transportasi air di kedua sisi sungai. Ia seperti seorang jenderal yang tengah memperluas wilayah kekuasaannya. Sungai Terkubur adalah sungai besar yang hampir melintasi setengah dari kekaisaran mata air besar. Sebelumnya, dia mengandalkan senjata yang disempurnakan untuk mempertahankan kekuatan sungai terkubur. Sudah sulit baginya untuk menghadapi iblis sungai yang belum mencapai alam jindan. Jika dia tiba-tiba mempromosikan Azure Mansion menjadi Azure Palace, pengadilan kekaisaran mata air besar tidak akan mau menyerahkan sebagian nasib bangsa kepada para kultifator Kintianjian untuk membawanya ke kuil Dewa Air. Ini juga salah satu alasan mengapa Dewa Air tidak mau setuju. Begitu pelakat rumah besar itu diubah menjadi istana biru, semua orang akan iri dan tamak. Mungkin dua pelakat rumah besar gong akan dibakar sebagai kayu bakar suatu hari nanti. Dia memang orang yang terus terang dan mudah tersinggung. Itu memang benar. Namun, dia mampu menjaga sungai terkubur selama ratusan tahun dan memegang teguh peluang yang ada di tangannya. Tentu saja, dia bukan orang bodoh. Dia berjongkok dan mengambil segenggam air dari sungai terkubur. Di bawah sinar bulan, air beriak sedikit di telapak tangannya. Dibandingkan dengan masa lalu, aura spiritualnya jauh lebih melimpah. Di depan rumah pos, banyak kuil Dewa Air tidak dapat menahan esensi dupa dan mengalir mundur ke kuil leluhur. Esensi dupa yang awalnya berwarna putih keperakan berubah menjadi emas pucat dan melayang menuju tubuh emas tanah liat di aula utama. Tubuh emas itu bukanlah hasil kerajinan tangan berlapis emas dari seorang pematung, tetapi fondasi jalan ilahi dari Dewa Gunung dan Sungai. Itu adalah manifestasi dari Dao Agung. Dupa emas pucat perlahan-lahan membasahi tubuh emas Dewa di altar. Dalam jalan ilahi, itu dikenal sebagai menggambar emas. Hanya ada dua situasi di mana fenomena seperti itu akan terjadi. Salah satunya adalah ketika seorang kultifator Kintianjian membawa dekrit kaisar dan bertindak sesuai dengan dekrit tersebut. Dia menggunakan kuas kekaisaran untuk menggambar tubuh emas Dewa tertentu. Sebagian besar waktu, itu hanya mencerahkan. Yang lainnya adalah ketika orang bijak konfusianisme menunjuk ke tubuh emas. Orang bijak konfusianisme ini setidaknya harus menjadi master dari 72 akademi. Selain kuil Dewa Sungai Terkubur yang menerima keberuntungan besar, Istana Turhijau bahkan lebih diberkati oleh takdir naiknya air. Awan keberuntungan berkumpul untuk membentuk kanopi. Itu hampir bisa dianggap sebagai surga untuk bercocok tanam. Langkah ini dianggap sebagai penganugerahan gelar. Dia benar-benar diakui oleh langit dan bumi yang ortodoks. Tidak peduli betapa murah hatinya Dewi Sungai, Dia tahu bahwa bantuan tak terduga ini tidak kalah dengan bantuan yang pertama kali diajarkan Chen Xiaofu padanya. Di kantor pos, dia bercanda bahwa dia akan mengabdikan dirinya kepadanya. Alasannya adalah karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Slip Giok itu sendiri sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai harta karun Green Touring Manor. Pada zaman dahulu, sungai terkubur dulunya merupakan cabang utama dari salah satu dari tiga sungai penghujatan besar di benua Tongye. Setelah itu, laut berubah menjadi ladang murbei, sungai berubah arah, terkumpul lumpur, tersumbat, dan kejadian tak terduga lainnya. Aturan penghujatan besar menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya ada satu bagian yang tersisa, yaitu sungai terkubur. Pendahulu dari Green Touring Manor adalah reruntuhan, River Blasphemy Dragon Palace. Batu Giok itu adalah harta paling berharga yang ditemukannya di Dragon Palace yang bobrok. Warnanya tidak berubah bahkan setelah 10 ribu tahun. Itu adalah esensi air sungai yang mengembun menjadi suatu zat. Itu juga merupakan manifestasi dari takdir air langit dan bumi. Itu kemudian disempurnakan menjadi batu giok oleh Raja Naga Tua. Agahnya, di tahun-tahun yang jauh di Dragon Palace, batu giok ini juga merupakan harta yang sangat dicintai Raja Naga sehingga dia tidak tega berpisah dengannya. Dia ingin Chen Pingan segera menghancurkan batu giok itu setelah dia menghafal formula Dao Abadi. Sebenarnya, dia bermaksud menggodanya. Kecuali Chen Pingan adalah seorang abadi dari lima alam atas, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kepingan giok itu. Namun, jika dia menyempurnakannya menjadi benda kelahirannya, dia akan memiliki formula Dao menuju keabadian dalam satu langkah. Dia percaya bahwa selama Chen Pingan tekun, ada peluang keberhasilan yang tinggi. Dia melangkah ke sungai terkubur dan berjalan di permukaan air, seperti seorang dewi dalam novel supernatural. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa iblis sungai itu pasti telah bersekongkol dengan dewa gunung di dekatnya. Ia pergi ke darat dan bersembunyi di takdir gunung tertentu, menghilang tanpa jejak. Sang dewi air terjatuh ke belakang dan tergeletak di permukaan sungai terkubur, hanyut kehilir mengikuti arus. Hantu air yang tenggelam di sungai mengikuti dewi air di dasar sungai dan melayang menuju kuil dewa air. Tiba-tiba dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, seolah-olah dia tidak punya muka untuk melihat siapapun. Bagaimana bisa seorang perawan mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu? Untungnya, semangat juangnya segera pulih. Ia duduk dan berkata dengan penuh semangat, cepat suruh seseorang pergi ke kota meraj untuk menyewa seorang pengrajin untuk merekonstruksi patung itu. Pakaian mencerminkan pribadi seseorang, dan tata rias mencerminkan pribadi dewa. Lekup dada patung bisa sedikit dilebih-lebihkan. Kakinya juga bisa sedikit lebih panjang. Beberapa hantu air yang berkeliaran di dasar sungai dan telah memperoleh kecerdasan benar-benar memperluas wawasan mereka. Ternyata ada dewi air yang begitu menarik di dunia ini. Tanda pisah-tanda pisah. Dalam perjalanan keluarga Yao ke utara, mereka menemui banyak hal yang membuat mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seorang pahlawan Jianghu yang cukup terkenal membawa tombak indah delapan pusaka yang terbuat dari besi halus dan datang, mengatakan bahwa ia ingin mencicipi tombak keluarga Yao yang mengguncang perbatasan. Orang ini memanggil teman-temannya, dan lebih dari 10 ekor kuda melesat mendekat dan berhenti di jalan resmi. Ia duduk tinggi di punggung kuda dan mengayunkan tombaknya dengan gaya yang mengagumkan. Tidak bisa dikatakan bahwa keterampilannya biasa-biasa saja. Sebagai seniman bela diri kelas 2 atau 3, ia masih memiliki puluhan tahun latihan. Hanya saja keterampilan seniman bela diri ini secara alami tidak setingkat dengan tombak keluarga Yao. Yang terakhir dapat menentukan hidup dan mati dalam sekejap mata. Saat itu, Yao Zen sedang duduk di kereta dan membaca buku-buku militer. Ia hanya merasa itu lucu dan tidak merendahkan dirinya ke level para pahlawan Jianghu yang ingin terkenal. Atas perintah Yao Jin-Zi, kavaleri keluarga Yao diam-diam melepaskan busur silang ringan mereka, membuat takut sekelompok orang yang langsung lari dari jalan resmi. Ketika pasukan keluarga Yao sudah jauh, mereka mengobrol tanpa henti, mengeluh bahwa kavaleri keluarga Yao adalah bantal bersulam dengan reputasi yang tidak pantas dan mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan keterampilan tombak mereka. Pada akhirnya, kelompok orang ini ditangkap oleh pemerintah ibu kota provinsi pada hari yang sama dan mereka makan makanan padat di penjara. Kemudian, ada seorang kultifator liar muda berusia awal 20-an dari lima alam bawah yang mencoba menjadi penahbis pasukan keluarga Yao. Namun, dia tidak berani gegabu. Dia menjelaskan latar belakangnya dengan jelas dan dengan tepat membanggakan mantra abadi miliknya. Kemudian, dia berjongkok di luar rumah pos tempat dia tinggal, mengunya biskuit kering dan minum anggur berkualitas rendah, menunggu hukumannya. Yao Zen meminta seseorang untuk memberinya 100 tael perak. Wajah kultifator liar itu memerah, tetapi dia tetap mengambil perak itu sebelum pergi. Saat mereka semakin dekat ke kota Meraj, berita bahwa Yao Zen akan diangkat menjadi menteri perang menyebar seperti api dan menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Seorang kultifator militer lain yang terpuruk, yang berada di puncak hidupnya dan berbadan tinggi dan tegap, menghalangi jalan dan berkata bahwa selama seseorang dari keluarga Yao dapat mengalahkannya, dia akan segera tersesat. Kemudian, Sao Yuanran menunjukkan keahliannya dan dia tersesat. Yang benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu pasukan keluarga Yao adalah dua kejadian aneh di mana Dewa Gunung mengarungi sungai dan Dewa Air naik ke gunung. Namun, kedua Dewa Gunung ini jauh lebih rendah daripada Dewa Gunung yang mengubur sungai. Mereka adalah Dewa lokal yang paling rendah. Dewa Gunung memerintah wilayah dalam radius 100 mil, sedangkan Dewa Air bertanggung jawab atas sungai sejauh 200 mil. Kedua belah pihak saling berdekatan, dan hubungan mereka tidak harmonis. Namun, di masa lalu, mereka hanya perkelahian kecil dan kutukan di perbatasan gunung dan sungai. Baru-baru ini, karena seorang pesiara besar mengubah sektenya dari kuil Dewa Gunung ke kuil Dewa Air, itu terkait dengan siapa yang akan mendapatkan 100 ribu tael perak setiap tahun. Dewa Gunung kecil meminta Dewa lokal di bawah komandonya untuk secara diam-diam membujuk pesiara itu agar berubah pikiran. Tanpa diduga, Dewa lokal itu dipukuli oleh Dewa Sungai. Dalam kemarahan, Dewa Gunung langsung menyeberangi perbatasan dan mengarungi sungai. Dia menggunakan dua kapak besar untuk mengukul sungai, menyebabkan gelombang dahsyat naik di sungai sejauh lebih dari 10 mil. Orang-orang biasa terkejut, bagaimana mungkin Dewa Air kehilangan muka seperti ini. Dia membawa sungai dan naik gunung ke kuil Dewa Gunung. Saat itu, tim keluarga Yao berada di dekat tepi sungai. Kedua penabis dan para kultifator pendamping keluarga Yao melindungi Yao Zen dan Yao ketiga saat mereka pergi menonton pertunjukan. Chen Pingan mengikuti mereka, dan hanya Pekian dan Zulian yang mengikutinya di sampingnya. Kemudian, mereka melihat adegan Dewa Sungai menghancurkan kuil Dewa Gunung. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Dewa Gunung memanfaatkan medan dan mendorong Dewa Sungai kembali ke dalam air. Dewa Sungai sekali lagi mengendalikan air sungai yang keruh, dan semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Mereka bertarung satu sama lain, dan masing-masing menggunakan kekuatan supranatural mereka. Gunung yang indah itu terendam banjir, dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi tak terhitung jumlahnya patah dan tumbang. Di luar medan perang, para Dewa lokal dan roh peri gunung di gunung, prajurit udang, jenderal kepiting, dan pelayan hantu air di sungai melambaikan bendera mereka dan berteriak. Mereka semua berteriak hingga serak, dan mereka tampak lebih lelah daripada bertempur di medan perang. Mereka juga saling bersaing. Gendang merah besar didirikan di tepi sungai untuk menyemangati Dewa Sungai Tuan mereka. Gendang itu seperti guntur, dan bendera yang tingginya puluhan kaki dengan cepat dibawa keluar dari gunung dan dikibarkan dengan sekuat tenaga. Sao Yuanran berdiri di samping Yao Jinzi dan menjelaskan kisah Dewa Gunung kepadanya. Kata-katanya lucu, dan gadis muda Yao Lingzi mendengarkan dengan penuh minat. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan saudara perempuannya, Yao Jinzi. Pei Kian sibuk mengambil ikan-ikan sungai yang hidup di tepi sungai. Ini jauh lebih mudah daripada memancing sendirian. Lelucon ini diselah oleh Lord Sing Wong yang berwajah pucat. Ia datang bersama angin, melayang di udara, dan memarahi kedua Dewa itu. Tuan Sing Wong ini mengenakan seragam resmi yang dibuat khusus oleh Kementerian Ritus Dakuan. Bagian depan dan belakang seragam itu sama dengan seragam resmi di dunia orang hidup. Pangkat khususnya adalah polanya. Akan tetapi, seragam Tuan Sing Wong seluruhnya berwarna hitam, yang berarti bahwa ia adalah Raja Dunia Manusia dan berjalan di dunia bawah untuk menahan hantu dan roh yang muncul di malam hari. Dibandingkan dengan kuil-kuil cabul yang tersebar di seluruh dunia, Lord Sing Wong perlu dianugerahkan oleh Istana Kekaisaran. Selain itu, hampir tidak ada situasi yang tidak pantas. Setiap keluarga yang memerintah negara secara alami akan memiliki kendali termuda atas Lord Sing Wong yang harus berakar di kota. Selain itu, Lord Sing Wong secara alami setia kepada Istana Kekaisaran. Chen Pingan melihat keributan di gunung dan sungai, dan pikirannya menjadi tenang. Dibandingkan dengan pengalamannya di kota Longkuan dan apa yang telah dilihat dan didengarnya dalam dua perjalanannya, pemandangan di depannya pada akhirnya hanyalah keributan kecil. Tidak bisa dikatakan menggelikan, tetapi sangat sulit untuk mendaki gunung penutup awan di kampung halamannya lagi dan melihat sungai yang megah itu untuk pertama kalinya. Zulian berdiri di samping Chen Pingan. Di antara keempat pengikut, keluarga Yao memiliki kesan yang mendalam tentang orang ini. Ini karena dibandingkan dengan tiga lainnya, lelaki tua bungkuk ini benar-benar terlalu mirip pengikut. Selain itu, mereka telah mendengar tentang penampilan keempat orang dalam pertarungan di penginapan. Mereka samar-samar tahu bahwa wanita cantik dengan pedang di punggungnya adalah seorang ahli pedang, Tuan Lu yang bermartabat adalah seorang ahli pedang, dan Wei Xian yang pendiam menghalangi serangan para pembudidaya ki keluarga Kekaisaran. Adapun lelaki tua kecil dengan ekspresi baik ini, serangannya adalah yang paling ganas. Ketika pertempuran berakhir, tanah di sekitar lelaki tua itu berdiri dipenuhi dengan anggota tubuh dan tulang yang patah. Zulian tidak memandang Chen Pingan. Seringkali, seseorang tidak perlu melihat hati seseorang. Zulian semakin penasaran dengan Kabupaten Longkuan dan Gua Surga Longkuan sebelumnya. Naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau berjongkok macam apa yang ada di sana yang dapat membuat Chen Pingan yang masih muda seperti telah melihat angin kencang dan ombak besar di dunia manusia, dan sulit bagi kondisi pikirannya untuk naik turun. Dia masih muda dan tenang. Tidak dapat dilakukan lagi bahwa dia lesu dan licik. Namun, Zulian tidak berpikir demikian. Chen Pingan, yang bersikap baik kepada orang lain, memberinya perasaan samar, seolah-olah di kedalaman sumur kuno pikirannya, samar-samar ada seekor naga jahat yang berenang di dasar air, dan bayangannya ada di mana-mana. Hanya saja naga tak dikenal ini mungkin terikat erat di dasar sumur oleh etiket dan aturan, perbedaan antara baik dan jahat, dan sebagainya. Ia bahkan tidak bisa mengapung ke permukaan air dan menjulurkan kepalanya. Zulian tidak berani berspekulasi tentang hal-hal lain, tetapi dia yakin akan satu hal. Dilubuk hati Chen Pingan, pasti ada satu atau dua oksesi besar yang tidak dapat dia lepaskan. Kali ini, Tuan Sing Wong sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia ingin menghancurkan kuil Erl Sungai dan kuil Dewa Gunung dengan menginjak awan sejauh ratusan mil untuk menengahi pertarungan. Masalah Dewa Gunung dan Dewa Sungai yang melangkai batas tanpa izin sangatlah sensitif. Begitu dilaporkan ke Kementerian Ritus Ibu Kota, Tuan Sing Wong, yang sedang duduk di rumah dan membuat masalah dari surga, tidak akan berakhir lebih baik daripada dua orang idiot yang tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Tuan Sing Wong mengusir dua bajingan yang gemetaran itu yang kembali ke rumah. Ketika dia melihat sekelompok orang keluarga Yao di tepi sungai, dia menggunakan teknik melihat aura. Hanya dengan satu pandangan, dia merasa itu agak menyilaukan. Dia terkejut dan segera ingin turun untuk memeriksanya. Namun, orang-orang itu mendominasi dan melanggar hukum. Dua orang kultifator langsung menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke arahnya, mengatakan bahwa dia tidak boleh mendekat, atau itu akan dianggap sebagai pembunuhan. Dewa Sing Wong begitu marah sehingga dia hampir ingin memanggil kembali kedua dewa bawahan itu. Untungnya, setelah memakan dupa selama ratusan tahun, dia masih memiliki sedikit kesabaran. Pada akhirnya, dia hanya mengingat dengan kuat wajah-wajah yang tidak dikenalnya itu dan kembali ke kota dengan wajah muram. Dalam perjalanan kembali ke kelompok utama, Yao Zen datang ke sisi Yao Jin Zi dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Petik 2 Yao Jin Zi berkata tanpa daya, sepanjang perjalanan, pasti akan ada interaksi sosial dan bersulang. Namun, jika itu melibatkan Sing Wong dan para dewa, itu tidak jelas. Kakek tidak ingin dimaksudkan oleh enam sensor kekaisaran sebelum memasuki kota meraj, kan? Bahkan jika yang mulia menganggapnya sebagai lelucon, dari kalangan pejabat hingga pasar, pasti akan ada badai kejahatan di ibu kota. Lalu, siapa yang tidak suka menonton pertunjukan yang bagus? Bukankah kita di sini untuk menonton pertunjukan yang bagus? Apakah kita peduli dengan benar dan salahnya kedua dewa tersebut? Yao Zen langsung mengerti dan sangat setuju dengannya. Jenderal tua itu merasa kasihan. Jika Yao Jin Zi seorang pria, dia akan merasa lega tinggal di perbatasan. Pei Kian mengambil banyak ikan sungai, tetapi pada akhirnya, Chen Pingan tidak mau menerimanya. Dia hanya bisa mengambil ikan-ikan itu dengan ekornya dan melemparkannya ke sungai satu per satu. Dia sangat lelah hingga keringatnya bercucuran. Ketika mereka tiba di kota Ridingkren, yang merupakan sebuah prefektur dan juga sebuah prefektur, jarak mereka ke ibu kota Gritkuan hanya sebentar saja. Prefektur ini memiliki sejarah yang panjang, dan namanya berasal dari legenda bahwa seorang petani pernah naik ke sini dengan menggunakan bango. Ada sebuah gunung kecil di prefektur itu, dan pemandangannya biasa saja. Namun, karena itu adalah tempat para pembudidaya naik, setiap tahun, banyak sarjana dan penyair akan datang ke sini untuk berwisata. Di sekitar gunung kecil itu terdapat tempat tinggal yang dibeli oleh para bangsawan ibu kota, dan setiap jengkal tanah bernilai satu jengkal emas. Sing Wong sebelumnya seharusnya berada di kota ini, tetapi Yao Zhen tidak takut dengan Sing Wong dari prefektur. Menteri Ritus, yang mengendalikan promosi dan penurunan pangkat Sing Wong suatu negara, memiliki pangkat dan gaji yang sama dengannya. Lebih jauh, Gritkuan menghormati seni bela diri, dan Menteri Perang bukanlah posisi kosong. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi posisi nomor satu bagi semua jenderal untuk pensiun. Dia masih tinggal di kantor pos, yang merupakan aturan istana kekaisaran. Kantor pos di kota itu memakan banyak tempat, dan tidak kalah dengan tempat tinggal para bangsawan. Untuk menyambut Yao Zhen, para pembantu kepercayaan gubernur provinsi dan gubernur prefektur pergi ke kantor pos beberapa kali, hampir mengosongkan seluruh tempat itu. Pada titik ini, Yao Zhen hanya bisa menerimanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Hal ini terutama berlaku di kalangan pejabat. Secara umum, istana kekaisaran dapat menampung pejabat yang loyal, pejabat yang korup, dan banyak orang yang tidak memihak. Namun, istana tidak dapat menampung seseorang yang tampak sebagai orang suci yang bermoral. Seolah-olah ada cermin penyingkap setan yang tergantung tinggi di istana kekaisaran, memperlihatkan semua kekurangan pilar-pilar negara. Jenderal tua itu dipenuhi dengan emosi. Itulah kata-kata yang diucapkan cucunya, Yao Jin Zi, saat dia berusia 14 atau 15 tahun. Kadang-kadang, Yao Zhen menertawakan dirinya sendiri. Mungkinkah semua pengalaman hidup yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun telah diberikan kepada kuda perang seperti rumput kuda? Untungnya masih ada Chen Pingan di kelompok itu. Selama perjalanan ke utara ini, Yao Zhen suka mengobrol dengan pemuda ini. Chen Pingan telah menaati kesepakatan mereka dan bertanding dengan Yao Xian Zi, memberinya beberapa petunjuk. Yao Xian Zi memperlakukan kata-kata Chen Pingan sebagai panduan. Ketika ia kembali menemui kakeknya untuk berbicara, ia sangat sedih dan berkata bahwa ia telah menghabiskan seluruh hidupnya berlatih bela diri seperti seekor anjing. Yao Zhen kemudian bertanya apakah yang disebut, masa hidupnya, adalah beberapa dekade. Yao Xian Zi terdiam, yang membuat Yao Jin Zi yang sedang menyeduh teh geli. Meskipun Yao Zhen Zi tidak pernah menang melawan Lu Baik Siang dalam catur, ia dapat dianggap sebagai pakar teh nasional. Di tengah badai pasir yang dahsyat di perbatasan, bagaimana mungkin keluarga Yao, yang laki-laki dan perempuannya telah gagah berani selama beberapa generasi, membesarkan gadis yang begitu cantik. Yao Xian Zi tiba-tiba berkata, Kakak Zhen Zi, aku tidak suka Sao Yuan Ran itu. Aku suka Chen Pingan. Yao Jin Zi tersenyum dan berkata, Apakah kamu menyukainya atau tidak? Apa hubungannya denganku? Petik 2 Yao Xian Zi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yao Jin Zi melotot ke arahnya, membuatnya takut dan menelan kembali kata-katanya ke dalam perutnya. Senyum Yao Zhen tidak menunjukkan sikap seorang kepala keluarga. Yao Jin Zi berkata dengan santai, Kakak, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Istana Kekaisaran akan segera mengirim utusan rahasia ke kota Bangau. Pada saat itu, tidak akan terlambat bagi kakek untuk tertawa. Yao Zhen tidak bisa tertawa lagi. Dia telah direndam dalam tong merah kepegawaian selama puluhan tahun. Masing-masing dari mereka telah berkultifasi menjadi roh rubah tua di pemerintahan. Sungguh menyusahkan baginya untuk mempermainkan pikiran licik mereka. Chen Pingan sedang berlatih posisi enam langkah di kamarnya, memegang pedang di udara, memejamkan matanya untuk memvisualisasikan gaya setiap kultifator pedang. Di atas meja terdapat sebuah tabung bambu. Bambu tersebut adalah bambu hijau biasa yang ditebang begitu saja dari hutan bambu di pegunungan hijau di sepanjang jalan. Chen Pingan ingin mengukir tempat kuas sebagai hadiah perpisahan untuk Jendral Tuwayao. Pei Kian berlari menghampiri dan berkata bahwa dia ingin jalan-jalan. Chen Pingan menyuruhnya bertanya kepada Lu Baik Siang apakah dia bersedia mengajaknya keluar. Jika tidak, maka dia harus tinggal di kamar dan belajar. Sebelumnya, Chen Pingan memberinya kitab suci konfusianisme kedua, dan Pei Kian menghafalnya dengan saksama. Suatu kali, dia datang ke kamar Chen Pingan dengan wajah gembira, mengatakan bahwa dia benar-benar bisa melafalkannya secara terbalik. Chen Pingan mengambil buku itu dan membiarkannya mencoba. Tanpa diduga, dia benar-benar melafalkan lebih dari seribu kata tanpa melewatkan satu katapun. Kemudian, Chen Pingan menarik telinganya dan menyuruhnya kembali ke kamar untuk merenungkan kesalahannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia harus belajar keras, dan dia menganggapnya tidak ada apa-apanya. Pada saat itu, Pei Kian kembali ke kamarnya dengan marah. Dia berdiri di kursi dan menatap buku yang rusak di atas meja. Dia mencubit dagunya dan mengerutkan kening. Belajar dengan giat, apa artinya ini? Dia tidak belajar cukup giat. Untuk menghafal buku secara terbalik, dia menghabiskan waktu seukuran dupa. Dia berjongkok dan melihat nama orang bijak yang menulis buku omong kosong ini. Dia mengingatnya, jika dia menguasai teknik pedang dan tinju, dia pasti akan menghajar bajingan tua ini sampai dia menangis memanggil ayah dan ibunya. Dia berdiri lagi dan merenung dalam waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Dia melompat turun dari kursi dan mengambil tongkat gunung yang telah diandalkan sejak lama dan berlatih teknik tongkat yang gila. Setelah selesai berlatih, ia membuang tongkat gunung itu. Tiba-tiba ia merasa semakin dekat untuk menjadi ahli nomor satu di dunia. Baru pada saat itulah suasana hatinya membaik. Ia melempar dirinya ke tempat tidur dan tertidur. Hari ini, setelah menerima janji Chen Pingan, dia dengan bersemangat pergi mencari Lubaik Siang, yang diam-diam dia beri julukan, Xiao Bai. Namun, Lubaik Siang sedang bermain catur dengan Sui Yu Yu dan berkata bahwa dia akan menunggunya selama satu jam. Pei Kian menoleh dan menatap Wei Sian, yang duduk di samping. Dia tidak mengerti catur dan hanya menunggu pemenangnya diputuskan. Dia hendak berbicara ketika Wei Sian tiba-tiba berkata, ayo pergi, dan berdiri. Pei Kian tiba-tiba mengerti. Mereka berdua meninggalkan hotel bersama untuk pergi berbelanja. Pei Kian tersenyum dan bertanya, Pak Tua Wei, apakah kamu membawa uang? Di antara mereka berempat, Pei Kian adalah yang paling tidak takut pada Wei Sian. Dia memanggilnya Wei Tua dan Wei Sian juga tidak pernah menunjukkan wajah buruk. Bahkan, dia tidak peduli sama sekali. Wei Sian terdiam. Pei Kian mengerutu, lalu apa gunanya pergi ke jalan? Kita bahkan tidak mampu membeli sesuatu yang indah atau lesat. Wei Sian tiba-tiba berkata, saya punya uang. Pei Kian mengerutkan kening, di mana kamu mendapatkannya. Apakah kamu mencurinya? Berikan aku setengahnya dan aku tidak akan memberi tahu Chen Pingan. Wei Sian berkata, saya mengajari si cacat kecil di penginapan itu serangkaian teknik tinju dan memperoleh sejumlah uang. Baru-baru ini, saya mengajari Yao Sian jurus tinju dan memperoleh lebih dari sepuluh tael. Wajah Pei Kian penuh dengan rasa iri. Patua Wei, kamu bisa mendapatkan banyak uang di manapun kamu pergi. Aku mengagumimu karena ini. Pei Kian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan dada membusung. Tak lama kemudian, dia mendecak lidahnya dan berkata, tapi Wei Tua, kau masih saja menipu si cacat. Itu tidak baik. Kau bisa saja menipu Jiuniang. Dia benar-benar punya uang di sakunya. Sayang sekali, Wei Tua, kau tidak terlihat menyenangkan. Kau tidak semuda dan setampan ayahku. Wei Tua, kau terlahir dengan penampilan yang jelek. Apakah kamu menyalahkan orang tuamu? Seorang kaisar yang bermartabat mengatakan hal ini kepada seorang gadis muda. Bagaimana mungkin Wei Sian bersikap acuh-ta'acuh? Pria pendek itu berkata dengan wajah serius. Dulu, ketika pelukis istana melukis potretku, mereka semua memuji penampilanku yang heroik. Kurasa mereka mengatakan yang sebenarnya. Pei Kian terkejut, Pak Tua Wei, apakah kamu buta atau mereka punya mata di pantat mereka? Wei Sian terus bermeditasi dalam keheningan. Tidak ada larangan malam di Krenrider City. Ada banyak orang kaya di kota yang bersedia menghabiskan banyak uang. Setelah meninggalkan kantor pos dan berbelok ke jalan, mereka berdua berjalan di tengah keramaian. Pei Kian tidak membawa sepeserpun uang di sakunya, tetapi auranya seperti orang kaya. Ini bukan hal yang aneh. Dia berhasil menipu sekelompok besar orang seusianya di tempat asing seperti kota Huwer. Mereka semua mengira dia adalah seorang putri yang tinggal di antara orang-orang biasa. Pada akhirnya, dia berhasil menipu sekelompok polisi yang licik dan licik yang dengan hormat mengantarnya kembali ke penginapan. Pei Kian tiba-tiba bertanya, Pak Tua Wei, aku selalu merasa kalau gadis yang tidak berani bertemu orang setiap hari itu menatap ayahku dengan aneh. Wei Sian berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar sedang merencanakan sesuatu. Pei Kian bingung, apa yang kamu bicarakan? Wei Sian tidak mengatakan apa-apa. Pei Kian tidak ingin membahasnya lebih jauh. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Wei, bisakah kau membelikan kopermen? Wei Sian menggelengkan kepalanya. Pei Kian berkata dengan marah, Pak Tua Wei, mengapa kamu begitu pelit? Wei Sian tersenyum untuk pertama kalinya, aku tidak memiliki kemampuan dan kesabaran seperti Chen Pingan. Aku tidak bisa membesarkanmu dengan baik. Pei Kian kebingungan dan berkata dengan nada menyedihkan, kalau begitu, aku akan meminjam uang darimu untuk membeli manusia permen. Petik 2, Wei Sian mengangguk, sesuai dengan bunga 30%. Pei Kian mengerutkan kening, meskipun aku tahu aturan bunga 30%, menurutku lebih baik lupakan saja. Kalau kamu tidak mau makan, ya jangan makan. Kamu tidak akan mati kelaparan. Meskipun berkata demikian, dia tetap berlari ke depan kios peniup permen dan menundukkan dirinya ke tanah, menolak bergerak apapun yang terjadi. Wei Sian tidak bisa meninggalkan Pei Kian sendirian di sini. Jika dia kehilangan Pei Kian, seseorang seperti Chen Pingan pasti akan menghajarnya. Di warung, lelaki tua itu dengan cekatan meniup permen sementara anak-anak kecil meneteskan air liur dengan mata terbelalak. Mereka yang ditemani oleh seorang yang lebih tua dapat memperoleh manusia permen dengan berbagai bentuk. Di bawah lemari persegi panjang itu terdapat sangkar kayu bundar dengan tungku arang kecil di dalamnya. Lelaki tua itu menggunakan sendok besar untuk menuang pasta gula berwarna keemasan yang lengket, yang kemudian diputarnya dan dalam sekejap mata berbagai macam patung gula berwarna pun terbentuk. Wei Sian mengeluarkan uangnya dan membeli dua batang kayu. Ia menatap Wei Sian yang memegang satu batang kayu di masing-masing tangannya. Wei Sian memberikannya pada Pei Kian, ini hadiahmu. Petik 2, nada bicaranya seolah dia baru saja dikaruniai sebidang tanah luas oleh seorang kaisar. Pei Kian tersenyum, saat aku kembali, aku akan mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan ayahku setiap hari. Sekarang aku sudah setengah sarjana. Setiap kata yang ku ucapkan sama bagusnya dengan Pakku, yang satu besar dan yang satu kecil, sedang mengunyasi lelaki permen, mereka tidak menonjol di antara lautan manusia. Tanda pisah-tanda pisah, di hotel, pemenangnya sudah ditentukan di papan catur. Sui Yuyu tetap kalah. Sui Yuyu tidak ingin menang dalam permainan ini. Lu Baik Siang sedang memeriksa papan catur sendirian di kamarnya. Dia menatap papan catur itu dan memutar-mutar bidak catur yang kosong di antara jari-jarinya. Dia menekannya ke meja dan menggesernya dengan lembut. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu jauh, Chen Pingan sedang mengukir tabung bambu. Ia ingin mencoba menuliskan seluruh esai orang bijak di bagian luar tabung sikat tersebut. Untungnya, dia telah mengukir kata-kata di potongan bambu selama bertahun-tahun. Karena dia sudah mengenalnya dan juga memiliki dasar dari masa mudanya, dia tidak berani mengatakan bahwa kata-kata yang dia ukir penuh dengan semangat. Namun, di antara garis-garisnya, ada rasa kesopanan. Tidak ada aura agresif dan kuat, tetapi tetap sepanjang sungai. Pada akhirnya, masih ada makna di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa para kultifator di lima alam bawah mengkultifasi umur panjang, para kultifator di lima alam tengah mengupayakan keabadian, sedangkan para kultifator di lima alam atas menapaki dao agung pada tingkat yang lebih tinggi lagi, hampir tak pernah berhenti sedetik pun. Chen Pingan tidak merasa ada yang salah dengan ini. Dia sibuk dan tidak membuang-buang waktu. Namun, kadang-kadang, dia masih perlu berhenti atau memperlambat langkahnya. Dia perlu menenangkan hatinya dan menikmati pemandangan di jalan kultifasi. Hal ini juga berlaku untuk mengukir kata-kata indah pada potongan bambu. Hal ini juga berlaku untuk membuat tabung sikat yang tidak terlalu berharga tetapi hanya memiliki hati. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Chen Pingan begadang sepanjang malam dan mengukir lebih dari separuh tabung sikat. Setelah tidur selama 4 jam, ia bangun dan melanjutkan latihan jurus tinjunya. Pada saat yang sama, ia juga berlatih pedangnya. Musim dingin telah tiba. Dia tidak tahu apakah dia cukup beruntung untuk menghadapi salju tebal pertama tahun ini di feri di luar kota Meraj. Konon, kota Meraj di tengah salju tebal bagaikan negeri dongeng. Saat sarapan, Chen Pingan mengetahui bahwa tim keluarga Yao akan beristirahat di kota Kren Riding selama 2 hari. Tetapi dia tidak peduli. Yao Sianzi berlari ke Chen Pingan dan berkata bahwa semua orang telah setuju untuk mengunjungi gunung kecil tempat para dewa menunggangi burung bangau dan mendakinya. Selain itu, Istana Gubernur Provinsi telah memberitahu kantor pos bahwa terlepas dari apakah Jenderal Tua Yao pergi ke sana atau tidak, daerah sekitar gunung kecil itu akan berada di bawah darurat militer hari ini. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendaki gunung itu. Setelah bertemu, Chen Pingan mendapati bahwa ada cukup banyak orang. Ada tiga Yao dari generasi yang sama, Sao Yuan Ran, seorang pendeta Tao yang mengenakan jubah hijau, dan Su Yu Yu yang jarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Wei Sian dan Lu Baik Sian memilih untuk tetap di kantor pos. Namun, Jenderal Tua Yao tidak muncul kali ini, yang agak tidak biasa. Ketika dia keluar hari ini, Chen Pingan telah berganti ke jubah anggur emas dengan kualitas yang lebih tinggi, jadi dia muncul dengan pakaian putih. Jika diperhatikan, mereka akan melihat ada jepit rambut giyok putih di sanggul rambutnya. Di dinasti Dali di bagian paling utara benua Aquarius, para pemuda itu tinggi dan besar. Mereka setidaknya setengah kepala lebih tinggi daripada mereka yang berada di kota Nagatua di selatan. Selain itu, merupakan hal yang umum bagi pria berusia 15 atau 16 tahun untuk menikah dan menetap di pedesaan benua Aquarius. Hanya keluarga kaya dan keluarga terpelajar yang memperhatikan usia 20 tahun. Setelah Chen Pingan mulai berlatih jurus tinju, tinggi badannya terus bertambah. Tanpa disadari, dia sudah tampak seperti pemuda sejati. Di belakangnya ada Pei Kian yang berkulit gelap dan kurus. Selama dia bersama Chen Pingan, dia tidak begitu takut pada Zulian. Kelompok itu pergi ke gunung kecil di tengah kota. Ketika mereka melewati kuil beladiri di ibu kota negara bagian, mereka melihat orang aneh. Sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pemuda jangkung dan kuat dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Ia menerobos masuk ke kuil beladiri dan dengan cepat diusir keluar gerbang oleh petugas kuil beladiri. Kuil-kuil sipil dan militer di ibu kota negara bukanlah tempat di mana orang-orang sembarangan dapat menimbulkan masalah. Setelah pemuda itu terlempar keluar gerbang, dia bersujud ke arah kuil beladiri sambil membenturkan kepalanya dengan keras, memohon kepada kuil beladiri. Petugas itu adalah seorang lelaki tua bertubuh tinggi kurus. Ia berdiri di puncak tangga dan berbicara tegas kepada pemuda itu, bagaimana mungkin pedang orang suci kuil beladiri itu bisa dinodai oleh orang biasa. Tanda seru, melihatmu masih muda dan bodoh, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang menerobos masuk ke kuil beladiri. Cepat pergi, jangan berkhayal. Maka, ada seorang pemuda yang menerobos masuk ke kuil beladiri itu, ingin meminjam pedang milik orang suci itu. Pemuda itu bersujud hingga dahinya merah dan bengkak, dan sudah ada bekas darah. Dia mengangkat kepalanya, dan wajahnya dipenuhi air mata keputusasaan. Dia berkata dengan suara serak, demi rakyat daerah ini, Tuhan dengan sepenuh hati membunuh setan dan kejahatan. Sekarang, dia terjebak dalam kabut hutan, dan hidupnya dipertaruhkan. Setelah guru mengeluarkan aku dari kabut, dia berkata bahwa hanya dengan meminjam bilah pedang panjang dari guru kuil beladiri maka aku dapat memiliki kesempatan untuk membunuh iblis besar yang ganas yang telah mendatangkan Malapetaka. Master Priyesu, aku mohon padamu, ini adalah perbuatan baik, Marsial Saint tidak akan marah. Orang tua berwibawa itu mencibir, terserah padamu, apakah santo beladiri akan marah atau tidak. Tanda seru petik 2, menurut hukum mata air besar, tahukah kehukuman apa yang akan kau terima jika menggunakan senjata milik orang suci kuil beladiri tanpa izin. Pejabat setempat akan langsung dicopot dari jabatannya. Prefek akan diturunkan satu pangkat, dan gubernur provinsi akan didenda tiga tahun gaji. Pemuda itu patah hati, dan bergumam, ada setan yang mencelakai orang di tempat ini. Tidak apa-apa jika para pejabat tidak peduli, tetapi sekarang bahkan orang bijak beladiri tidak mau peduli. Orang tua itu tampak berbicara dengan tegas, tatapannya dingin, tetapi sebenarnya dia mendesah dalam hatinya. Anak muda, bagaimana mungkin segala sesuatu di dunia ini bisa begitu sederhana? Zulian mengangkat kelopak matanya, dan melirik Chen Pingan yang berdiri di depannya. Chen Pingan hendak mengangkat kakinya, tetapi Sao Yuan Ran sudah melangkah keluar dengan langkah lebar. Chen Pingan diam-diam berhenti bergerak. Sao Yuan Ran datang ke sisi pemuda itu, berjongkok dan bertanya, di mana tuanmu terjebak. Apakah kamu tahu tingkat kultivasi iblis itu? Pemuda itu menjawab satu per satu. Sao Yuan Ran mengulurkan tangannya untuk membantu pemuda itu berdiri, lalu memegang bahunya sambil tersenyum. Aku akan menyelamatkan gurumu dan membantunya menyingkirkan iblis itu. Petik 2, Sao Yuan Ran menoleh, menatap Yao Jin Zi yang mengenakan topik rudung, dan berkata dengan nada meminta maaf, Nona Yao, saya khawatir saya tidak bisa pergi ke gunung kecil. Petik 2, Yao Ling Zi mengangguk ringan, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Sao Yuan Ran meraih Sao Yuan Ran, lalu berlari menjauh, melompat ke bubungan atap di kejauhan. Setelah beberapa sentuhan ringan, dia menghilang tanpa jejak. Yao Xian Zi merasa terkesan, dan kesannya terhadap Sao Yuan Ran, penahbis muda mata air besar ini, pun menjadi lebih baik. Pei Kian telah menatap Sao Yuan Ran dengan mata menyipit. Dia memiringkan kepalanya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kejadian ini, perjalanan selanjutnya ke atas gunung menjadi tidak begitu menarik. Selain itu, gunung kecil itu memang terlalu kecil, dan tidak ada yang istimewa darinya. Hanya Suiyuyu, dengan pedang di punggungnya, berdiri di puncak gunung, menatap ke langit dengan tatapan membara. Chen Pingan, selain merasa sedikit menyesal karena pemandangan di sini biasa saja, tidak mengungkapkan banyak emosi. Tanda pisah-tanda pisah, Dewa Gunung Mata Air Agung mengarungi air, Dewa Air menaiki gunung, dan pemuda di kota Bango meminjam pisau dari kuil bela diri. Namun pada akhirnya, itu semua hanya cipratan yang tidak berarti. Akademi Fu Agung pergi menemui penguasa Gunung Taiping, dan bekerja sama untuk menghentikan iblis besar dari alam ke-12 melarikan diri ke laut. Perginya Tuan Zhong Kui ke gerbang Gunung Taiping juga bukan masalah kecil. Selain dua orang pria lainnya, tiga orang bijak, dan lebih dari 20 murid Akademi Fu Agung, ada lebih banyak sarjana dari Akademi Wenyuan, yang lebih jauh ke selatan, yang datang ke Gunung Taiping. Jumlah mereka lebih dari 50 orang. Sayangnya, hanya ada satu pria tua yang memimpin mereka, dan murid-murid lainnya jauh lebih rendah daripada Akademi Fu Agung. Ini adalah bagian yang canggung dari Akademi Wenyuan. Akademi itu tidak terkenal, dan merupakan yang paling tidak berbakat di antara empat Akademi besar di benua Tongye. Sering ada desas-desus di gunung bahwa Akademi Wenyuan akan dilucuti gelarnya sebagai salah satu dari 72 Akademi. Hal ini dikarenakan Akademi ini tidak menghasilkan seorang pun bangsawan baru selama hampir 100 tahun. Ketiga penguasa gunung di Akademi ini juga tidak memiliki banyak karya orang bijak. Masyarakat dunia tidak datang ke Akademi Wenyuan untuk mencari orang bijak, melainkan untuk mencari buku-buku yang tak terhitung jumlahnya di pavilion Wenyuan. Ketika Zhong Kui tiba di gerbang Gunung Taiping, dia mengikuti instruksi gurunya dan memberi tahu semua murid Akademi Fu Agung untuk mendengarkan pengaturan Tawis Gunung Taiping dan tidak bertindak sendiri. Meskipun bencana terjadi di mana-mana, para Tawis Gunung Taiping, terlepas dari senioritas mereka, tidak panik. Mereka membuat keputusan dengan tertib, dan kelompok-kelompok kultifator kiturun gunung untuk menekan para iblis. Ada korban jiwa, dan mereka yang tewas dalam pertempuran sebagian besar adalah Tawis Gunung Taiping. Hal ini membuat para kultifator kit dari dua Akademi besar dan banyak tempat tinggal abadi menghormati mereka, dan mereka bekerja sama dengan lebih tulus. Di sela-sela pertempuran, orang-orang yang datang dari seluruh dunia tetapi memiliki musuh yang sama paling banyak membicarakan tentang pemuda pekerja serabutan dari Sekte Fuji, yang menjadi terkenal dalam semalam. Dikatakan bahwa ia diterima sebagai murid terakhir dari Sekte Fuji, dan diberi senjata setengah abadi yang pernah disempurnakan oleh rekan Tawis Sekte tersebut selama 100 tahun. Jika pemuda itu tidak melihat konspirasi iblis negara ke-12 dan harus mengambil tindakan terlebih dahulu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebagian besar iblis di sumur Gunung Taiping yang menekan iblis tidak akan lolos, tetapi semuanya akan melihat cahaya matahari lagi. Terutama iblis di bawah, yang kultifasinya setidaknya di alam jiwa baru lahir. Dalam 10 hari terakhir, iblis yang telah mengintai di berbagai tempat terus muncul dan menimbulkan kekacauan. Iblis-iblis ini sebagian besar berada di alam gerbang naga dan alam ramuan emas, dan sangat sulit untuk dipadamkan. Penganut Tau Gunung Taiping tidak berani ceroboh. Hampir semua penganut Tau Gunung Taiping keluar untuk membantu. Hanya pria terhormat Zhong Kui yang memilih tinggal di Gunung Taiping. Tidak ada yang keberatan. Zhong Kui telah membunuh musuh terbanyak selama perjalanan mereka untuk membasmi setan dan iblis. Selain itu, dia tidak membabi buta melindungi murid-murid akademi. Beberapa kali ketika dia turun gunung untuk bertarung, dia secara aktif bergabung dengan para kultifator ki dari sekte lain di gunung. Oleh karena itu, Dewa Bumi dari alam jiwa baru lahir yang awalnya bertanggung jawab atas situasi keseluruhan Gunung Taiping memberi tahu Zhong Kui sambil tersenyum sebelum dia turun gunung bahwa dia akan mempercayakan gerbang gunung kepada Tuan Zhong untuk sementara. Dewa Bumi dari alam jiwa baru lahir secara diam-diam mengungkapkan kepada Zhong Kui bahwa pendiri Gunung Taiping akan segera kembali dan bahkan mungkin membawa pulang putri mahkota Huang Ting dari tanah terberkati bunga teratai. Zhong Kui tertawa dan berkata akan lebih baik kalau dia kembali secepatnya, sehingga dia tidak perlu menjaga sumur setiap hari. Setelah itu, Zhong Kui akan berpatroli di dasar sumur sendirian setiap hari. Suatu malam, saat dia keluar dari sumur, dia melihat sesosok setan besar yang pernah didengarnya tetapi belum pernah dilihat sebelumnya. Faktanya, bahkan banyak penganut tau senior Gunung Taiping yang belum pernah melihat iblis besar yang berkultivasi di Gunung Taiping, apalagi Zhong Kui yang merupakan orang luar. Itu adalah seekor kerabuti dengan pedang di punggungnya, berpakaian hitam. Tingginya sama dengan manusia dewasa, namun kerabuti dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi itu tidak berubah wujud menjadi manusia, dan selalu mempertahankan wujud aslinya. Meskipun keratua itu adalah iblis besar yang terkenal di Benua Tongye, ia juga merupakan penjaga Gunung Taiping. Belum lagi tahun-tahun yang telah dikultivasikan oleh keratua itu, ia telah menjaga gerbang Gunung Taiping selama 3.000 tahun. Pendiri Gunung Taiping yang telah meninggalkan Gunung dan merupakan satu-satunya pendiri yang masih hidup. Pembangunan penjara sumur itu merupakan hasil kerja pendiri Gunung Taiping. Namun, selama bertahun-tahun setelah itu, penjagaan penjara sumur diserahkan kepada kerabuti ini, yang gemar memanggul pedang di punggungnya dan jarang muncul di dunia. Dalam sejarah, hanya ada beberapa kali setan besar itu melarikan diri. Tanpa kecuali, kerabuti lah yang mengurus semuanya sendiri. Ia menangani semuanya dengan rapi. Bahkan banyak dewa bumi di Gunung Taiping belum pernah mendengar tentangnya. Di tengah kekacauan itu, si keratua, seorang kultifator pedang di alam primitif Giyok, tengah berlatih secara tertutup, berusaha untuk mendobrak hambatan di alam abadi. Tanpa diduga, keratua itu keluar setelah hanya 3 hingga 5 tahun menjalani pelatihan tertutup. Mungkinkah dia tahu apa yang terjadi di luar dan harus muncul terlebih dahulu? Angin musim bugur terasa dingin, dan hutan menjadi sunyi. Sekalipun keratua itu hanya berdiri di sana, ia bagaikan gunung yang tinggi. Zhong Kui masih mengenakan jubah hijau yang dikenakannya di penginapan di mata air besar. Dia bertanya, Itu kamu, kan? Keraputi dengan pedang di punggungnya tidak berbicara. Dia hanya menjawab dengan energi pedang bagaikan pelangi yang muncul dari punggungnya. 7. Dalam kehidupan, pasti akan ada beberapa badai. Seolah-olah langit mengingatkan manusia bahwa mereka tinggal di bawah atap orang lain dan harus menundukkan kepala dengan patuh. Misalnya, Chen Pingan bertemu Kei Chin Chien di depan rumahnya di Mud Bottle Alley. Ia bertemu dengan pemilik asli jubah Golden Wine di Flood Dragon Gully. Ia secara tidak sengaja memasuki kedalaman bunga teratai dan dikelilingi oleh sekelompok Grandmaster. Tergantung apakah dia mampu menanggungnya atau tidak. Kalau bisa, hujan pun akan baik-baik saja. Kalau tidak bisa, dia hanya bisa bersikap seperti ahli bela diri, berteriak bahwa dia akan tetap menjadi seorang pria setelah 18 tahun. Sang Guru memimpin jalan, namun pengembangannya bergantung pada orangnya. Itulah yang terjadi pada Zhong Kui saat ini. Sebelum hari ini, kultifasi Zhong Kui terlalu bagus, terlalu cepat, dan terlalu menakjubkan. Dia meninggalkan semua orang dalam debu di dao besar, membuat semua sarjana konfusianisme di benua Tong Ye tidak dapat mengejarnya. Namun hari ini, keraputih muncul. Musuh Bebu Yutan, dibandingkan dengan Tuan Zhong Kui, Master Gunung Akademi Dafu harus mencegat iblis besar yang bersembunyi di dekat Sekte Fusou. Hal ini bertentangan dengan niat awal Sang Guru Gunung. Situasi Zhong Kui saat ini dapat dikatakan sebagai tempat kematian yang pasti. Mata keraputih itu tampak acu-ta'acu saat menatap cendikiawan muda yang dianggap memiliki kesempatan untuk menjadi rektor besar di sebuah akademi tertentu. Zhong Kui menarik napas dalam-dalam. Sekalipun dia belum berhasil menembus kemacetan alam abadi, sekalipun dia bukanlah seorang iblis yang dikenal dengan fisiknya yang kuat secara alami. Keraputi di depannya dengan pedang kuno di punggungnya juga merupakan seorang kultifator pedang alam giok mentah yang sebenarnya. Jika prajurit pemurnian Ki merupakan pencuri yang paling memberontak di dunia, yang berani menantang siklus hidup dan mati dao surgawi, maka penggarap pedang tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang paling tidak masuk akal di antara prajurit pemurnian Ki. Seorang pria sejati tidak akan melepaskan gioknya tanpa alasan. Serangan pertama pedang terhunus milik keraputi itu mengubah liontin giok pelindung yang diberikan Akademi Dafu kepada setiap pria menjadi debu. Di antara lelaki terhormat dan setan besar itu, setelah liontin giok yang berisi makna sebenarnya dari karangan orang bijak konfusianisme itu hancur, ratusan karakter emas perlahan menghilang ke dunia fana bagaikan hujan emas. Dalam sekejap mata, Zhong Kui mundur ke tepi sumur yang jaraknya beberapa ratus kaki. Lengan bajunya berkibar tertiup angin musim gugur. Kedua lengan bajunya yang kecil dipenuhi aura prajurit musim gugur yang bersemangat di medan perang. Sumur penjara di Gunung Taiping adalah sebuah bangunan yang tampak seperti sumur besar. Ada sebuah tangga yang mengarah ke bawah di dinding sumur. Tangga itu berputar ke bawah, memancarkan aura suram dan dingin, seperti lubang tanpa dasar yang mengarah langsung ke dunia bawah. Selama para kultifator dari lima alam bawah mendekati penjara sumur, mereka akan terusik oleh kijahat yang terkumpul di penjara sumur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tubuh mereka akan terkikis. Para murid Tao di Gunung Taiping menjalani sesi latihan khusus, yaitu duduk dan bernafas di dekat penjara sumur untuk memperkuat tubuh mereka. Latihan itu sangat menyakitkan. Alasan mengapa Taoise Wanita Huang Ting dianggap sebagai giok Tao yang berbakat adalah karena dia mendekati penjara sumur bersama saudara-saudari seniornya untuk pertama kalinya. Ketika semua orang berjuang untuk mencegah ki jahat memasuki kediaman ki mereka, dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan menyelinap ke tepi penjara sumur. Jika bukan karena Taoist tua dari Gunung Taiping yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelatihan generasi muda yang bergegas untuk meraih kera gadis kecil itu, Huang Ting mungkin telah memasuki penjara sumur ketika dia berusia sembilan tahun. Setelah itu, Huang Ting bertarung dengan para senior Gunung Taiping. Akhirnya, saat berusia sebelas tahun, ia berhasil masuk ke dalam penjara sumur. Akan tetapi, ia hampir mati di kedalaman penjara sumur. Ia tidak bisa turun atau keluar dan pingsan. Pada akhirnya, dia diusir dari penjara sumur oleh seekor kera putih berpakaian hitam. Kera tua itu berjalan perlahan dan santai hingga ia mencapai tepi penjara sumur. Pedang ki dari pedang kuno yang terhunus itu begitu berat sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah pedang itu menghancurkan Leontin Giok yang setara dengan senjata sihir tingkat atas, pedang terbang itu tidak lagi berada di Gunung Taiping. Pelangi putih samar-samar terlihat di kejauhan. Pelangi itu secepat kilat, seperti ular putih ramping yang merayap di layar hitam besar. Akibatnya, formasi penjaga Gunung Taiping yang hendak terkena dampak, tiba-tiba berhenti beroperasi dan menunjukkan gangguan yang tidak biasa. Zong Kui tidak berhasil mengendalikan formasi untuk menekan iblis. Ketika sang pendiri sedang dalam perjalanan ke Tanah Suci Bunga Teratai untuk membawa Huang Ting kembali, sang guru pergi ke Sekte Fuming untuk menghentikan iblis dari alam ke-12. Sebelum Dewa Bumi Yuanying yang bertanggung jawab atas urusan Gunung Taiping turun gunung, ia memberikan kendali pusat formasi penjaga gunung kepada Zong Kui, orang luar, tanpa syarat. Itu bukan karena ia adalah seorang pria terhormat dari Akademi Dafu, tetapi karena ia mempercayai Zong Kui. Padahal, tindakan seperti ini sangat dicurigai sebagai tindakan yang melampaui batas dan berpotensi mengungkap rahasia Gunung Taiping. Namun, tidak ada seorang pun di Gunung Taiping yang keberatan. Dahulu kala ada seorang suci yang mengatakan bahwa pendeta tahu Gunung Taiping penuh dengan sifat kesatria kuno. Dia memang layak menerima pujian ini. Namun, seperti kata pepatah, kebajikan setinggi satu kaki, dan iblis setinggi sepuluh kaki. Keraputi ini memang layak menjadi penjaga Gunung Taiping selama tiga ribu tahun. Ia bahkan dapat menghentikan formasi untuk sementara. Zong Kui tampak berwibawa dan diam-diam membaca tulisan orang bijak di dalam hatinya. Angin musim bugur yang bertiup di lengan bajunya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada angin yang bertiup dari balik buku yang tidak dapat diperoleh. Ketika Zong Kui belum berusia 20 tahun, ia telah menjadi orang bijak di Akademi. Karena perilakunya yang tidak terkendali, Ia memiliki reputasi buruk di Akademi Fu dan tidak disukai oleh banyak guru tua yang kuno. Jika bukan karena perhatian dan perlindungan dari kepala bukit, ia akan dilucuti dari gelar orang bijaknya dan menjadi orang bijak dan pria terhormat di Akademi. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sekali dan untuk selamanya. Setiap beberapa tahun, akan ada ujian besar. Zong Kui mabuk dan tidur selama tiga hari tiga malam. Ia benar-benar tidak mengikuti ujian. Guru-guru yang lebih tua di Akademi Fu tidak menyukai perilaku Zong Kui yang riang, marah karena ia menyianyiakan bakatnya, atau memiliki niat awal untuk diberi tanggung jawab besar dan penderitaan. Semua orang bijak dan pria terhormat bersama-sama menulis surat yang meminta kepala bukit untuk mencabut status Zong Kui sebagai orang bijak. Pada akhirnya, salju turun lebat di musim dingin. Zong Kui berjalan tanpa alas kaki di salju dan membaca dengan suara keras sebuah artikel moral yang ditulis oleh seorang suci. Dia juga menatap langit dan bertanya kepada orang suci itu tentang keraguan dalam artikel tersebut. Pada akhirnya, Zong Kui bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri dengan ekspresi puas diri. Ketika Zong Kui berhenti, pembusan angin musim bugur di musim dingin membawa kata kebaikan yang dipuji oleh orang suci itu sendiri dan bergema di seluruh Akademi Fu. Angin musim bugur memasuki lengan bajunya. Hari itu, Zong Kui telah menjadi seorang pria sejati. Tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya. Dikatakan bahwa ketika orang suci menciptakan kata-kata, hantu menangis dan dewa meratap. Kata-kata memang memiliki kekuatannya sendiri. Setidaknya, hal itu terutama berlaku bagi para murid Akademi Fu. Manifestasi yang paling kuat adalah karakter kelahiran orang bijak di kuil-kuil konfusianisme yang berbudaya dan ortodoks. Orang bijak agung ini telah berdiri tinggi di atas altar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan disembak oleh orang-orang. Nadi sastra mereka tak berujung, dan dupa mereka abadi. Akan tetapi, bahkan para wali di kuil konfusianisme, ortodoks, hanya memiliki empat wali, belum lagi guru suci di tengah dan lima wali yang menyertainya. Para wali lainnya hanya memiliki satu kata natal. Hanya ada satu pengecualian di dunia. Ki Jing Chun dari Akademi Tebing. Chun dan Jing adalah kata-kata natal orang ini. Selain itu, kedua kata ini sangat besar. Kemudian, ada para master Akademi Konfusianisme dan para tuan Akademi Konfusianisme. Mulut mereka mengandung hukum surgawi dan penuh dengan kebenaran, yang beresonansi dengan langit dan bumi. Lalu, ada orang bijak yang membacakan puisi dan mendatangkan angin kencang. Mereka dapat membuat orang-orang mengerut hingga ke tulang dan mengusir roh-roh hantu dan benda-benda dari dunia lain. Hanya si keraputi dengan sarung di punggungnya yang berdiri di depan sumur. Ia tidak berkata apa-apa dan hanya mengulurkan tiga jari. Mungkin maksudnya adalah hanya dibutuhkan tiga gerakan untuk membunuh Zhong Kui. Zhong Kui tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat. Leontine Giok yang melambangkan status seorang pria sejati telah menyampaikan situasi tersebut kembali ke Akademi. Seolah-olah air terjun seputih salju telah muncul di sekeliling Zhong Kui. Air terjun putih itu terdiri dari karakter-karakter yang berkilauan yang sekecil lalat. Seolah-olah halaman-halaman besar buku-buku kuno didirikan di samping penjara sumur di Gunung Taiping. Roh jahat yang keluar dari penjara sumur ditekan dengan kuat. Para setan dan hantu yang ditekan di dalam sumur menjadi ganas dan meraung. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat di bawah penjara sumur, bagaikan buntur yang meledak. Kera putih itu melihat sekeliling. Gunung Taiping sebenarnya memiliki dua arai penjaga gunung, satu di dalam dan satu di luar, yang lainnya terang dan gelap. Yang sebelumnya adalah arai penjaga gunung yang diketahui semua orang di benua Tongye. Begitu diaktifkan, sebuah cermin akan naik ke langit seperti bulan yang terang. Cahaya akan menyinari Gunung Taiping, membuat iblis dan hantu tidak mungkin bersembunyi. Berada di dalam cahaya, bukan hanya kultivasi seseorang akan ditekan, tetapi iblis dan hantu juga akan ditekan. Mereka yang kultivasinya dangkal, seperti mereka yang berada di bawah alam abadi bumi, akan langsung terbunuh. Akan tetapi, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh si kera putih bukanlah susunan yang telah dirusak, melainkan kartu truf Gunung Taiping yang sesungguhnya. Cermin bulan cerah sudah cukup untuk mengintimidasi separuh benua. Orang luar tidak dapat memahami kegunaannya yang sebenarnya. Keberadaannya hanya untuk membantu Gunung Taiping menemukan lawannya. Itu saja, di benua Tongye, siapa sekte terbesar ketiga setelah sekte Tongye dan sekte Yugui. Selama ribuan tahun, para kultivator benua Tongye mengatakan bahwa rekan tau master sekte berasal dari lima alam atas. Namun, tidak peduli seberapa banyak orang luar menyanjung dan memuji mereka, master sekte tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah yang ketiga di benua Tongye. Mengenai perdebatan ini, master sekte dari sekte Fuji hanya membicarakannya sekali. Dia tertawa dan berkata bahwa jika master sekte pindah ke tempat kecil di utara, benua Aquarius, tidak akan sulit untuk memperebutkan tempat pertama. Pelangi putih yang berkeliaran di luar Gunung Taiping sekali lagi menerobos lapisan kipe gunungan dan sungai yang tak terlihat. Pelangi itu melonjak dan jatuh dari langit, jatuh tepat di kepala Tongkui. Halaman-halamannya yang seperti air terjun miring dan mengalir ke belakang, membentuk sesunan setengah lingkaran berwarna putih salju di sekitar dan di atas kepala Tongkui. Ujung pedang panjang itu bertabrakan dengan air terjun, menyemburkan percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan jatuhnya pedang panjang itu sedikit melambat, tetapi kilangit dan bumi di air terjun itu cepat menghilang. Meskipun percikan api itu hanya percikan api, namun percikan api itu telah menghancurkan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, pavilion-pavilion, dan tempat tinggal para dewa di dekat penjara sumur Gunung Taiping. Burung-burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian, menjerit-jerit dan menjerit-jerit. Tongkui mengabaikan pedang kuno yang cepat atau lambat akan menghancurkan air terjun itu. Sebaliknya, dia menatap iblis besar yang tidak bergerak itu. Keraputi itu tampak tenang dan ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Jelas ia menunggu untuk melihat apa yang ada di balik lengan baju pria akademi itu, yang merupakan orang yang harus dibunuh. Pedang di atas kepala Tongkui hanyalah pedang keduanya. Tidak mudah bagi iblis untuk berkultivasi. Bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang kultivator pedang. Oleh karena itu, semua iblis besar kultivator pedang di lima alam atas, tanpa kecuali layak menyandang gelar penguasa di alam liar. Para iblis pembudidaya pedang di lima alam tengah mendapatkan berbagai perlakuan khusus di alam liar. Mereka hampir setara dengan para murid akademi di dunia yang luas. Bahkan jika itu adalah balas dendam yang sah atau penyerangan, kultivator pedang di lima alam tengah dapat dibebaskan dari hukuman mati sekali. Mereka yang tidak mematuhi aturan dan membunuh kultivator pedang dengan sengaja akan dihukum berat begitu mereka ketahuan, tidak peduli seberapa tinggi status mereka. Ada mayat-mayat yang tersembunyi di dindingku. Para kultivator ki di dunia yang luas mungkin tidak menyadari kengerian iblis besar kultivator pedang. Bagaimanapun, meskipun ada banyak iblis, iblis besar yang sebenarnya jarang. Namun, di tembok besar ki pedang, iblis besar kultivator pedang sulit dihadapi. Banyak kultivator pedang manusia telah mengorbankan hidup mereka untuk merasakan kekuatan membunuh yang mengerikan dan cara berdarah mereka. Alasan mengapa alians begitu kuat dan memiliki begitu banyak pengagum dan pendukung di tembok besar pedang ki adalah karena alians telah berlatih ilmu pedang di tembok besar pedang ki selama seratus tahun. Dia tak terkalahkan melawan iblis besar pembudidaya pedang di lima alam atas. Dia tidak hanya tidak pernah dikalahkan, tetapi dia juga telah mengejar lawan-lawannya sejauh puluhan ribu mil dan bahkan membunuh mereka di tempat. Oleh karena itu, ketika alians bangkit dan meninggalkan dunia luas untuk bertarung dengan saudara kedua dao di tempat aneh tempat para iblis dunia lain merajalela, para pembudidaya ki di dunia luas merasa bahwa alians akan dikalahkan dengan terhormat. Di sisi lain, sebagian besar iblis di alam liar percaya bahwa pendekar pedang alians, yang tidak akan puas bahkan jika dia mati sepuluh ribu kali, akan mengalahkan yang tak terkalahkan sejati. Para iblis menghormati dan menguja yang terkuat. Meskipun mereka membenci alians, yang menyebut dirinya pendekar pedang, sampai ke dasar hati, seorang iblis besar menyarankan bahwa setelah alians tewas dalam pertempuran, ia dapat dikuburkan di wilderness dengan pedang sebagai batu nisannya. Seluruh wilderness, tanah barbar yang dianggap sunyi oleh dunia luas, sebenarnya menerima saran ini sebagai hal yang wajar. Ratusan pendeta Tao yang tinggal di gunung perdamaian tidak tinggal diam. Hampir semuanya adalah pendeta Tao dengan pangkat terendah di sekte gunung tersebut. Banyak dari mereka adalah anak-anak Tao muda dengan wajah pucat tetapi mata penuh tekat. Namun, Zhong Kui berkata dengan tegas, mundur. Jangan sia-siakan hidupmu. Meskipun seorang kultifator inti emas tua di antara para pendeta Tao telah mengenali identitas kera tua itu, ia tetap menghalangi pemikiran Zhong Kui dan yang lainnya dengan satu kalimat. Kami, para pendeta Tao gunung damai, membunuh iblis. Tidak ada alasan bagi kami untuk mati di hadapan orang lain. Kera putih itu bahkan tidak melihat ke arah kultifator inti emas. Dia meninju dengan santai dan aura tinjunya menghancurkan tubuh dewa bumi inti emas di mata dunia sekuler. Membalas kebaikan dengan kebaikan, seseorang akan mati tanpa penyesalan. Para pendeta Tao di gunung perdamaian juga seperti itu. Zhong Kui bahkan lebih dari itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dua hembusan angin musim bugur menyapu para pendeta Tao di gunung perdamaian dan melemparkan mereka ke kejauhan. Si kera putih mengabaikan mereka dan membiarkan Zhong Kui mengusir pendeta Tao itu dari medan perang. Satu Zhong Kui setara dengan seluruh gunung pis. Hati kera putih itu tergerak. Pedang kuno yang terhunus mempercepat jatuhnya. Zhong Kui diam-diam menjepit jimat hijau di antara jari-jarinya. Naskah sage diukir dengan kerucut salju kecil dengan kata-kata, dengan semangat. Itu adalah jimat penekan pedang asli milik Zhong Kui. Saat pedang panjang itu menembus air terjun, jimat penekan pedang hijau muncul di atas kepala Zhong Kui. Seperti seorang abadi yang terusir dan jatuh ke tanah yang diberkati, pedang kuno itu lenyap sepenuhnya. Bahkan kera putih, yang telah memurnikannya selama seribu tahun, tidak dapat merasakannya. Dua susunan pelindung gunung Taiping bagaikan cermin terang yang mengjulang ke langit. Mereka digunakan untuk menerangi setan dan mencari setan. Bahkan seorang kultifator di alam giok murni dapat terperangkap sesaat, dan gerakan membunuh yang sebenarnya akan menyusul. Mereka adalah empat tiruan pedang peri kuno yang dibuat oleh pendiri gunung Taiping, yang berada di alam dewa, dengan semua tenaga, material, dan sumber daya keuangannya. Meskipun mereka adalah tiruan, masing-masing dari mereka adalah senjata setengah abadi. Setelah keempat pedang digabungkan menjadi sebuah formasi, mereka bahkan lebih kuat dan dapat dibandingkan dengan senjata pembantaian abadi yang sebenarnya. Namun, pedang di punggung kera putih itu kebetulan adalah salah satu dari empat pedang. Sebagai penjaga konsekrator gunung perdamaian, dia tidak hanya memburu para pembesar iblis yang telah melarikan diri dari penjara sumur selama 3.000 tahun, tetapi dia juga telah menyelinap turun gunung berkali-kali untuk membunuh musuh, sehingga memperoleh pahala yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, seribu tahun yang lalu, penguasa gunung perdamaian teguh pada pendiriannya dan menganugerahkan salah satu pedang kuno kepada kera putih yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Meskipun kera putih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan formasi empat pedang, terlalu mudah baginya untuk memanfaatkan celah tersebut. Jika seorang dewa bumi biasa dipaksa untuk menahan formasi dalam keadaan darurat, kera putih yakin bahwa keempat pedang akan menghianatinya. Pedang kuno yang merupakan pedang sekaligus benda kelahiran telah hilang. Si kera putih menyipitkan matanya sedikit dan menggerakkan sudut mulutnya. Gerakannya halus, tetapi penuh dengan aura berdarah. Zhong Kui meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memegang es serut kecil itu di tangan lainnya. Ia berdiri di depan meja dan mulai menulis kata pertama. Santo. Kata kedua, manusia. Kata ketiga, memiliki. Kata keempat, awan. Dia menulis dengan sangat cepat. Setiap kata di bawah kerucut salju kecil melayang di depan Zhong Kui, dengan momentum besar. Di gunung pis, angin bertiup dan awan bergelombang. Si kera putih menggelengkan kepalanya pelan. Cahaya itu berkedip cepat. Kera putih itu memegang pisau dengan kedua tangan dan menyapu sebagian besar mulut sumur penjara sumur, langsung menuju Zhong Kui. Dia tersapu. Dia tidak memberi harapan apapun kepada pemuda dari akademi itu. Bukannya si kera putih tidak bisa menghadapi Zhong Kui setelah dia selesai menulis. Lagi pula, saat dia keluar dari isolasi, dia sudah menjadi seorang kultifator pedang di alam abadi. Ia sengaja menekan wilayahnya selama 500 tahun. Kecuali Zhong Kui di alam jiwa baru lahir merupakan reinkarnasi dari leluhur Tao atau leluhur Buddha, bagaimana Zhong Kui bisa bertahan hidup di alam biok kasar dan jurang antara lima alam tengah dan lima alam atas. Jika Zhong Kui dapat mengendalikan dua formasi pelindung gunung pis pada saat yang sama, ceritanya akan berbeda. Sayangnya, kecuali master sekte atau master leluhur datang langsung mengurus kedua formasi ini, kera putih tidak akan menganggap mereka apa-apa. Namun, akan sangat merepotkan jika dia tinggal di gunung pis lebih lama lagi. Masalah yang sangat besar, ketika kera putih itu mendarat dengan lembut di tempat Zhong Kui berdiri, Zhong Kui terpotong menjadi dua bagian di pinggang sejauh seratus kaki. Kedua bagian tubuhnya berlumuran darah. Empat kata emas dan kerucut salju kecil telah hancur. Ramuan emas yang bermartabat dan benar telah lama hilang. Jiwa baru lahir yang sangat tinggi juga telah menghilang. Ini adalah hasil dari seorang kultifator pedang alam ke-12 yang mengerahkan segenap kemampuannya. Sikra putih mengulurkan tangan dan menarik keluar sebuah jimat hijau yang retak dari kekosongan. Ia mengusap jari-jarinya dan meraih pedang kuno yang terlepas dari sangkarnya dan menaruhnya kembali ke sarung di punggungnya. Sikra putih melirik ke arah cendikiawan berjubah hijau yang bahkan tidak bisa diselamatkan oleh makhluk abadi dan akhirnya berbicara dengan suara serak. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Dia berkata perlahan, itu bisa dianggap sebagai pengorbanan yang murah hati. Ia mendonga kekejauhan dan menghentakkan kakinya. Seluruh gunung pis bergetar saat ia melompat ke puncak gunung pis. Dengan satu putaran, ia terbang ke arah selatan. Setelah gunung berguncang, dasar sumur penjara itu seakan kehilangan kendali. Aura pembunuh yang memenuhi seluruh sumur tiba-tiba muncul. Para iblis yang telah terkurung dalam penjara sumur selama bertahun-tahun tertawa terbahak-bahak setelah mengalami sesaat keterkejutan dan kebingungan. Roh-roh jahat yang ingin membantai seluruh gunung perdamaian hendak menyerbu keluar dari penjara sumur. Namun, aura mereka yang mengesankan tiba-tiba mandek, dan mereka mulai ragu-ragu. Ternyata, setitik cahaya muncul di utara gunung pis. Kemudian terdengar suara gemuruh guntur. Lautan awan hancur berkeping-keping. Gunung itu berguncang lagi. Seorang lelaki tua bertubuh tinggi dan berambut putih dengan jubah tau mendarat di samping tubuh songkui. Wajahnya penuh kesedihan dan rasa bersalah. Wujud dharma tubuh emas muncul dari tanah, hampir setinggi gunung Taiping. Wujud itu mengangkat satu lengan tinggi-tinggi, dan piring giyok bulan purnama muncul dari puncak gunung. Wujud itu dipegang oleh seorang tau istua yang tingginya seperti gunung, dan mengarahkannya ke arah selatan. Pada saat yang sama, ia menggoyangkan lengan bajunya dan tiga cahaya pedang muncul dari timur, selatan, dan barat gunung pis. Mereka akhirnya berhenti di samping sosok emas itu. Pendeta tau ini adalah paman leluhur dari guru gunung perdamaian saat ini. Saat itu, kakak laki-lakinya bersikeras memberikan salah satu pedang peri kepada keraputih. Dialah yang paling menentangnya. Karena itu, mereka berdua menjadi orang asing. Terlebih lagi, ada orang luar yang memiliki senioritas yang sama dengan saudara senior mereka yang secara terbuka mengejeknya karena iri pada keberuntungan seekor binatang. Leluhur alam abadi dari gunung perdamaian memegang cermin cahaya bulan, yang tampak seterang bulan di langit. Setelah melihat-lihat sebentar, di akhirnya melihat keraputih yang melarikan diri ribuan mil jauhnya. Suara dari seorang pembicara di Golden Body Teknik meledak bagaikan buntur, dasar bajingan tua tak tahu terima kasih. Aku akan mencabik-cabikmu, kata-kata adalah hukum. Tiga pedang peri gunung perdamaian, tiga sinar cahaya yang menerangi ribuan mil seterang siang hari, menembus langit dan mengejar keraputih yang mati-matian mencoba melarikan diri ke selatan. Keraputih dengan pedang di punggungnya benar-benar bertindak tegas. Ia mengulurkan tangan dan mengambil salah satu dari empat pedang di punggungnya dan mengarahkannya ke salah satu sinar cahaya hijau. Ia hanya berharap ketiga pedang gunung perdamaian akan berhenti sejenak. Leluhur gunung damai bahkan lebih kejam. Dia benar-benar membiarkan kedua pedang leluhur itu terbakar bersama dan meledak menjadi gumpalan cahaya yang mengejutkan di langit. Pendeta Tau Tua itu masih tidak ragu untuk mengendalikan dua pedang lainnya. Salah satu pedang langsung menembus keraputih yang tidak dapat menghindarinya tidak peduli bagaimana ia mengubah rutenya. Namun, keraputih itu tidak membiarkan pedang itu menembus kepalanya. Sebaliknya, ia menembus punggungnya. Hal ini memaksa keraputih itu untuk memperlihatkan wujud dharmanya yang setinggi seribu kaki. Kakinya menghentak keras gunung-gunung dan sungai-sungai sementara tangannya memegang erat-erat pedang kuno kedua. Tangan kera raksasa itu terluka parah. Tubuhnya yang besar terus merosot ke belakang. Pada akhirnya, ia tidak dapat lagi memegang pedang kuno itu. Ia melepaskan diri dari ikatannya dan menusuk jantungnya. Keraputih raksasa yang terluka parah dua kali tidak dapat lagi mempertahankan wujud dharmanya. Ia kembali ke ukuran manusia dan terus melarikan diri ke selatan dengan seluruh kekuatannya. Sebelum wujud kera raksasa itu menghilang, ia mencibir, Tidakkah kau ingin menyelamatkan Song Kui? Kamu masih punya kesempatan. Kamu mau menyelamatkan orang atau membunuh iblis? Membunuh iblis berarti membunuh orang. Haha, setelah iblis besar itu berlari ratusan mil, tubuhnya tertusup dua kali oleh dua pedang kuno yang akhirnya menampakkan wujud aslinya karena berada terlalu jauh dari gunung perdamaian. Pendeta Tau Tua itu menghela nafas. Dia sudah mencoba mengubah dan melemahkan takdir gunung perdamaian secara paksa dan memindahkan wujud dharma seluruh gunung perdamaian beberapa ratus mil ke depan hanya untuk mempertahankan kekuatan dua pedang surgawi yang tersisa. Namun, jika dia melakukan itu, sarjana di samping sumur penjara di lereng gunung itu akan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Lagi pula, setelah dia menggunakan wujud dharma tubuh emas, tubuh aslinya tetap berada di tempatnya untuk membantu Zhong Kui mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa dan mencoba membalikkan alam semesta dan menghidupkannya kembali. Ini adalah tindakan yang menentang tatanan alam dan akan mendatangkan murka Feng Du dari dunia bawah. Selama takdir gunung perdamaian bergerak, Feng Du mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang dan langsung mengambil beberapa jiwa Zhong Kui yang tersisa. Obat dari pedesaan dan istri petani. Itulah sebabnya bajingan tua itu berkata bahwa membunuh setan berarti membunuh manusia. Tidak sepenuhnya menghancurkan roh primordial Zhong Kui mungkin merupakan bagian dari rencana keraputi. Di dekat sumur penjara, sesosok arwah muncul di hadapan pendeta Tao Tua itu. Dia adalah seorang sarjana berpakaian hijau dengan wajah pucat, Zhong Kui. Pendeta Tao Tua itu berkata dengan suara rendah, Gunung Perdamaian telah mengecewakanmu, Tuan Zhong. Saya tidak berhadapan langsung dengan Akademi Dafu. Dengan senioritas pendeta Tao Tua di alam surgawi, baik di sekte Gunung Perdamaian maupun seluruh benua Tong Ye, dia adalah makhluk abadi di awan yang berdiri di puncak gunung. Pendeta Tao Tua itu memanggil Zhong Kui muda dengan sebutan Tuan Zhong, yang merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Namun, orang itu sudah meninggal dan yang tersisa hanyalah jiwa lemah yang bisa menghilang kapan saja. Apa gunanya? Namun, tindakan leluhur Gunung Perdamaian ini memang layak menyandang gelar, abadi, dalam Taoisme. Jiwa Zhong Kui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bibirnya bergerak sedikit tetapi tidak ada kata yang terucap. Namun, pendeta Tao Tua itu tentu saja tahu isi kata-katanya. Jangan merasa bersalah, dewa. Aku pantas menerima ini. Aku tidak bisa menghindarinya. Jika tidak di Gunung Perdamaian, itu akan terjadi di Akademi Davo atau dimanapun di benua Tong Ye. Petik 2 Di samping penjara sumur, ada seorang pendeta Tao Wanita Muda. Bibirnya mengerucut dan darah merembes keluar. Dia adalah Huang Ting, atau lebih tepatnya Fan Wan, Er dan Tong King Ching dari Jing Xin Zai yang harus tinggal di Tanah Suci Bunga Teratai selama 60 tahun. Dia lebih marah daripada siapapun di seluruh Gunung Pis. Kera putih dengan pedang di punggungnya adalah salah satu keberuntungannya di jalur kultifasi. Kera itu mengajarinya teknik membawa pedang yang tidak tercatat di sekte tersebut. Teknik itu terukir di hatinya dan dia bahkan membawanya ke Tanah Suci Bunga Teratai. Oleh karena itu, ada pepatah di Jianghu, ada dua Fan Wan, Er, baik kamu membawa pedang atau tidak. Keratua itu telah membawanya ke kedalaman penjara sumur berkali-kali untuk mengasah hati pedangnya dan membantunya berkultifasi. Dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri dan bertanya apakah ia menyesal mengkhianati Gunung Pis. Adapun mengapa dia memilih mengkhianati Gunung Perdamaian, Huang Ting tidak akan bertanya. Dia tidak mau bertanya. Ketika tubuh asli Zhong Kui mati, pusaran hitam besar muncul di puncak Gunung Pis. Sosok besar dengan mahkota kaisar di kepalanya samar-samar menatap Gunung Pis dengan dingin. Jiwa Zhong Kui mendonga dan tersenyum pahit. Awalnya, taulis tua itu ingin menarik avatar emasnya. Tanpa berkata apa-apa, avatar itu menekuk lututnya sedikit dan melompat tinggi. Tangannya langsung menghancurkan pusaran itu. Akan tetapi, avatar emas taulis lama juga runtuh dan hancur. Harganya tak terbayangkan besarnya. Zhong Kui baru saja hendak berbicara. Sang taulis tua melambaikan tangannya dan tersenyum. Dalam hal kultifasi, alam dan hal-hal lainnya tidak ada artinya. Pada akhirnya, ini tentang membuat dirimu merasa baik. Petik 2 Setelah berkata demikian, sang taulis tua tampak agak kesepian. Tuan Zhong ini, belum lagi masa depannya yang cemerlang sebagai seorang calon bijak atau kanselir agung. Hanya dengan temperamennya saja. Seseorang dengan sikap seperti pria terhormat seharusnya tidak meninggal sebelum waktunya. Huang Ting menoleh dan memuntahkan setegup darah. Dia berkata kepada taulis tua itu, Grandmaster, aku ingin turun gunung. Pendeta tau tua itu mengangguk. Sebelum keraputi itu mati, kamu, Huang Ting, tidak diperbolehkan kembali ke gunung. Kamu bisa membawa kepalanya kembali atau mati saja di luar. Kau bisa meminjam dua pedang kuno penekan gunung selama 60 tahun. Setelah itu, kau bisa memburu keraputi dengan kemampuanmu sendiri. Huang Ting berkata dengan suara yang dalam, Huang Ting dari Gunung Taiping menerima keputusan Grandmaster. Petik 2 Wanita muda itu berubah menjadi pelangi yang mengalir dan menuju ke selatan. Grandmaster Gunung Taiping bukanlah orang yang pandai berbicara, terlebih lagi ia merasa bersalah dan memilih untuk diam. Zhong Kui juga merasa bersalah jauh di dalam hatinya. Sang tau tua tiba-tiba tampak terkejut. Ada dua hembusan angin di dekat penjara sumur. Angin itu perlahan-lahan bertiup ke arah jiwa Zhong Kui dan bertahan di sekitarnya. Tidak hanya itu, ada sebuah kuas kecil. Kuas itu bening dan bukan benda nyata. Kuas itu melayang di depan Zhong Kui. Ada juga jubah merah terang yang tampak seperti jubah pejabat kuno. Jubah itu melayang turun dari tempat pusaran itu menghilang. Zhong Kui menatap es serut kecil itu. Ia ragu sejenak, lalu memegangnya dengan lembut di tangannya. Jubah pejabat berwarna merah cerah itu menutupi tubuh Zhong Kui. Dua hembusan angin musim bugur menerpa lengan jubah pejabat itu. Pada saat yang sama, di bawah penjara sumur, para setan dan hantu yang tadinya patuh bagaikan ayam dan anjing di pasar, tidak hanya patuh mundur ke dalam penjara, tetapi juga tiba-tiba mereka tanpa sadar mundur hingga tidak ada tempat untuk mundur. Zhong Kui memikirkan ramalan itu. Bukan lagi cendikiawan berjubah hijau, melainkan arwah Zhong Kui yang berjubah merah. Ia bergumam, sebelum Zhong Kui turun gunung, semua hantu di dunia tidak takut. Petik 2 Dia menoleh dan menatap penjara sumur itu. Dia berkata, bersujud saja. Suara tunduk tak terhitung banyaknya terdengar di penjara sumur itu. Sang Tau Tua tersenyum sambil membelai jenggotnya. Tampaknya jatuh dari alam abadi kembali ke alam giok kasar tidaklah sia-sia. Zhong Kui tampaknya telah memahami sesuatu dan terdiam lama sekali. Akhirnya dia berkata, Zen Ren Tua, aku punya sesuatu untuk membantumu. Petik 2 Sang Tau Tua mengangguk dan berkata, asalkan kau tidak menginginkanku bersujud padamu, tidak apa-apa. Zhong Kui tertawa dan akhirnya membungkuk, meskipun aku hantu, aku tetaplah Taiping Mountain Zen Ren. Petik 2 Pendeta Tau Tua itu sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, sanjungan ini hebat. Larut malam, Chen Pingan merasa kesal tanpa alasan. Dia pergi ke halaman luar rumah pos untuk berlatih ilmu pedang. Namun, dia tidak bisa tenang. Tiba-tiba dia mendongak. Riak tak terlihat muncul di langit yang jauh. Chen Pingan mundur beberapa langkah. Pedang terbang nomor 1 dan pedang nomor 15 telah terbang keluar dari labu penguat pedang. Chen Pingan menghela napas lega. Itu adalah Zhong Kui, seorang pria berjubah merah aneh. Di sampingnya ada seorang Tauistua berambut putih. Pendeta Tau Tua itu menatap Chen Pingan dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Zhong Kui dengan lembut, kalian bicara saja. Katakan padaku kalau sudah selesai. Aku harus segera membawamu pergi. Kau tidak bisa berjalan di dunia manusia terlalu lama. Petik 2 Hati Chen Pingan menegang. Zhong Kui tersenyum dan berkata, jangan tanya apapun. Biar aku yang menjawabnya. Zhong Kui menceritakan secara singkat tentang pertempuran Gunung Taiping seolah-olah dia orang luar. Ceritanya sama sekali tidak menarik. Sebaliknya, membosankan. Selain itu, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia bercerita tentang bagaimana dia tidak mampu mengalahkan monster keraputi dan terbunuh oleh dua pedang dan sebilah pisau. Dia menjadi hantu yang kesepian dan tidak bisa menjadi seorang pria terhormat di akademi di masa depan. Omong kosong apa itu, Chen Pingan berkata dengan marah. Hanya itu. Mati. Petik 2 Dia menunjuk hidung Zhong Kui dan berkata, dari manusia menjadi hantu. Bukankah Anda seorang pria dari akademi? Tidak bisakah Roh Yin dan yang meninggalkan tubuhmu? Pada akhirnya, suara Chen Pingan semakin pelan. Dia tampak linglung dan bertanya dengan lembut, bagaimana kamu mati? Pada titik ini, Chen Pingan sudah tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya melintas dan akhirnya berhenti pada suatu pemandangan. Ada seorang lelaki nakal berjongkok di permukaan sungai. Ia mengira hantu perempuan itu cantik. Ia menjambak rambutnya dan ingin melihatnya. Bagaimana bisa semua orang yang ada dalam pikirannya mati? Chen Pingan tanpa sadar melepas labu penguat pedang dan diam-diam meletakkannya kembali di pinggangnya. Kerucut salju kecil itu melayang di depan Zhong Kui. Jelas bahwa kerucut itu telah menyatu dengan jiwa Zhong Kui. Zhong Kui berkata dengan hati-hati, Chen Pingan, aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Aku tidak bersikap tidak baik. Aku sengaja ingin mengambil es serut kecilmu. Terserah padamu apakah kau ingin memukulku atau memarahiku. Chen Pingan bertanya, kata-kata seorang pria sejati. Apa maksudmu setelah itu? Zhong Kui berkata dengan rasa bersalah, tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Chen Pingan duduk di bangku di samping meja batu. Zhong Kui menggaruk kepalanya dan duduk di sampingnya. Chen Pingan berkata, kau sudah mati sekarang. Kau bukan lagi seorang pria terhormat. Zhong Kui merasa semakin bersalah. Chen Pingan mengangkat kepalanya dan menatap Zhong Kui. Dia berkata perlahan, tapi aku akan menepati janjiku kepada orang lain. Begitu juga dengan Tuan Ki dan kamu. Petik 2 Zhong Kui bingung. Hah! Mata Chen Pingan memerah. Dia berkata perlahan, jika aku bilang akan meminjamkannya padamu, aku akan meminjamkannya padamu. Setahun adalah pinjaman. 100 tahun atau 1000 tahun tetaplah pinjaman. Zhong Kui terdiam. Chen Pingan akhirnya bertanya, jika 1000 tahun tidak cukup, bagaimana dengan 10.000 tahun? Petik 2 Zhong Kui mengangguk sedikit. Dia berdiri dan diikuti oleh Chen Pingan. Zhong Kui tersenyum cerah lagi. Benua Tong Ye, hantu, Zhong Kui. Aku punya teman. Namanya Chen Pingan. Chen Pingan menatapnya. Ia lalu tersenyum dan berkata, Benua Aquarius, Pendekar Pedang, Chen Pingan. Aku kenal seorang pria yang jujur. Namanya Zhong Kui. Di kejauhan, leluhur gunung perdamaian mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ia memuji, 100 tahun atau 1000 tahun kemudian, kita bertemu lagi malam ini. Apakah ini cerita yang bagus? HTTPS 2 Kuih Terima kasih. Terima kasih.